Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Kodi Kota Pekalangan menggelar kegiatan Rapat Kerja Tahunan Anggaran 2021 di Gedung Pustiklat Kos Benjasa pada Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan tersebut mengambil tema Bersama Membangun Prestasi Menuju Sukses for Prof 2023. Tema ini mengandung semangat untuk mengajak seluruh cabang olahraga mempersiapkan diri, merencanakan diri untuk dengan sungguh-sungguh membina caburnya masing-masing agar berprestasi di perhelatan Prof 2023 yang akan diselenggarakan di Pati, Jawa Tengah. Rakor dibuka oleh Wali Kota Pekalangan Haji Ahmad Afzan Aslan Junet dan dihadiri Ketua Umum Kodi Jawa Tengah Bapak Bona Ventura Sulistiana, Ketua Umum Kodi Pekalangan Ediwan. Dewan Penyatuan Kodi Kota Pekalangan Andi Aslan Junet, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalangan Sutarno, serta Ketua Cabang Olahraga Sekota Pekalangan. Wali Kota mengatakan rapat kerja merupakan agenda rutin tahunan dari Kodi Kota Pekalangan untuk saling koordinasi terkait permasalahan dalam cabur. Segala permasalahan dan koordinasi bisa disampaikan di sini di rapat kerja dan Kodi juga bisa mengantisipasi dan mencarikan solusinya. Terkait dengan rapat kerja ini, mengharapkan sempurna mungkin? Ya, rapat kerja ini agenda rutin dari Kodi Kota Pekalangan, program Pekalangan. Memang ini harus terselenggara karena apa? Untuk koordinasi dengan situasi dan kondisi sekarang, apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi, cabur dan sebagainya. Ini bisa disampaikan di rapat ini, kodi juga bisa mengantisipasi maupun mencarikan solusi. Nah, ini untuk upaya rutin-rutin seperti ini harus terselenggara, menurut saya sangat luar biasa. Ya, karena kita bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di cabur masing-masing. Pak pesan kepada ini, Pak, rapat ini, Pak, apa sih, Pak, yang akan dipesankan kepada Pak Wali ke rapat ini? Ya, sekaligus kita jelaskan juga ke masing-masing cabur bahwa tadi tentang aturan, bagaimana, tentang yang dari Jawa Tengah, Pak Bona Tentura, menyampaikan tentang aturan, tentang perpres, tentang pergub, dan sebagainya. Terus, bagaimana, apakah Jawa Tengah siap menjadikan Tuan-Tuan 2008, dan sebagainya. Tapi, itu pun sama, di putar pengawangan program-program sudah kita sampaikan semua, terutama yang dari pemerintah, dan nanti dijalankan oleh Komi, ini apa. Tadi sudah saya sampaikan, terus apresiasi terhadap atlet-atlet yang berprestasi, terus kondisi keuangan Pemkot, ABBD, ABBN, semuanya masih kena reformusing, tapi mudah-mudahanlah kita bisa segera bangkit dan olahraga sesuai dengan target pemerintah, tarjet dengan KONI Kota Pekalongan, peringkat PORPROP ini harus lebih baik daripada PORPROP. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Pekalongan, Edi Wan, menyampaikan bahwa rapat kerja KONI tersebut, selain membahas pertanggungjawaban laporan keuangan 2021, juga membahas program kerja tahun 2022 hingga dengan tahun 2025, yang harapannya membawa semangat untuk meningkatkan prestasi atlet pada PORPROP 2023. Pak, terkait rakor sendiri seperti apa? Bapak mungkin bisa dijelaskan. Gimana? Terkait dengan rakor ini sendiri seperti apa mungkin, Bapak? Rapat kerja ini memang itu salah satu agenda KONI yang harus kita jalankan. Tapi mudah-mudahan dalam rakor KONI Kota Pekalongan ini bisa membawa semangat, menambah semangat untuk lebih berpensasi lagi, terutama di PORPROP tahun 2023. Ini pertama tadi membahas terkait apa itu Pak? Rakor KONI itu pertama adalah untuk bertanggungjawaban. Selama kita menjalankan tugas tahun 2021 dan sekaligus untuk merumuskan program kerja. Dan program kerja. Bukan program, untuk tahun 2021-2025. Harapannya Pak dengan adanya rapat kerja ini Pak? Harapan kami dari KONI yaitu kemarin kebetulan kita ada dulu emas ya, itu menjadi evaluasi kita untuk menuju ke prakualifikasi PORPROP yang memang untuk tiket untuk PORPROP tahun 2023. Jadi dengan adanya dulu emas kita bisa mengukur kekuatan atlet-atlet kota Pekalongan ya. Dan tentunya di PORPROP kan harus lebih disinggalkan lagi karena eventnya akan ada event yang lebih besar. Terima kasih.